Pemirsa debat ketiga Capres digelar di Jakarta pada minggu malam dengan beragam tema termasuk pertahanan. Dalam debat kali ini Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengungkapkan visi-misinya terkait isu pertahanan dengan memperkuat anggaran pertahanan. Mudal hipersonik, senjata saber, sensor kuantum dan sistem senjata otonom dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari kemenhan itu 1-2% dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Untuk keamanan, terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, kekerasan seksual ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber sistem kita termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng. Bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.